Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ketemu lagi dengan Joran Nursery Kali ini kita akan mencacah Singonium Farigata Albo Farigata putih Karena ini sudah melebihi turus Sudah mature juga daunnya Ciri-ciri daun mature itu Ketika dia berbentuk jari Di antara 3 sampai 5 Jadi jumlah daunnya Dari 1 sangka ini 3 seperti ini Atau 5 Yang paling mature itu 5 Nah ini kan sudah melebihi Melebihi turus Bentuknya juga sudah kurang bagus Jadi kita cacah aja Kita perbanyak Nanti kita potong perluas Oke kita cabut dulu ya Kita cabut dulu Terimbun sekali ya ini Ini kita membutuhkan banyak pop Banyak tap Oke kita potong dulu bagian ruangnya Akarnya ya ini akar anginnya sudah menembus sampai ke bawah Karena mau kita cabut jadi kita potong Termasuk mudah diperbanyak ya Jadi jangan khawatir Mati Ini gampang banget Bismillah Oke Ini ya Ini untuk close upnya ya Ini akar anginnya Terus untuk daun matchernya Yang melebihi 3 ini Sudah mau 5 ya Ini nanti Ini jadi daun juga Yang ini Terpisah ya Jadi nanti berjumbah 5 Menjari Oke kita potong Kita potong bagian ujungnya Lebih bagus ini 3 ya 3 ruas ya Supaya nanti Ketika kita turus Bentuknya tetap cantik Kita potong disini Bismillah Ini ya Nanti kita turus seperti ini Kita tempelkan turusnya disini Jadi nanti kita punya Singonium Farigata Albo Yang sudah berdaun matchernya Ini juga kita potong Oke kita potong disini ya Jadi dia Farigatanya itu Sampai ke batang seperti ini Ini ya Bisa dilihat Turus banget ya Kita potong Nanti kita akan punya 2 Tanaman Yang siap diturus Atau siap pacang ya Dua seperti ini Untuk bagian bawahnya Kita potong-potong per ruas dulu Kita sisihkan ya Oke kita potong per ruas Ini Farigatanya bagus banget ya Termasuk Farigata yang stabil Ini ya Untuk mata tunasnya Mata tunasnya ada di dalam Jadi dia tidak terlihat Di dalam sana Tidak terlihat ya Jadi nanti muncul dari ketiak Ketiak daun Ini kita potong Ini tadi satu Terima kasih telah menonton! Oke selanjutnya kita akan Menurus ini ya Menanam Untuk pucuknya Ini ada 2 Kita akan turus Medianya seperti biasa ya Medianya ini ada Sekam fermentasi Sekam bakar Dan sedikit campuran andam Untuk dry nasenya Ini kita beri batu-batu ya Bisa pakai leka Yang lebih cantik Atau Bisa pakai pecahan genting Tidak bisa Kita taruh dulu turusnya Kita tanam dulu turusnya Seperti ini ya caranya Kita tempelkan untuk akar anginnya Ke turus Kita tempelkan seperti ini Nanti kita bantu pakai tali Seperti ini ya Kita tanam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk bagian toppingnya Seperti biasa Kita kasih living moss Living moss ya Supaya lebih rapi Dan dia juga mempercepat Pertumbuhan akar Untuk topping moss ini Dia bisa pakai Lumut gunung Atau lumut ping moss Seperti ini Setelah ini kita siram ya Lalu kita taruh di tempat terduh Nah sudah Selanjutnya kita akan menanam Untuk bagian bawah Potongan-potongan bawah Perluas Ini saya menggunakan Gelas Gelas cup ini ya Cup Cup bening ini Dan saya lubangi Lubangnya saya cukup 3 sih Tapi semakin banyak lubang Sebenarnya semakin bagus Ini saya cukup 3 aja Gunanya Saya menggunakan Cup bening ini Agar supaya Saya bisa memantau akar Jadi nanti ketika dia Tumbuh akar Kalau sehat Dia terlihat di Bagian sini ya Menempel di sini Jadi terlihat Kalau misalnya busuk Bisa langsung terpantau Oke kita tanam Dia sama ya Cuma dia lebih banyak Untuk living moss nya Supaya akarnya Nanti lebih bagus Jadi kita Taruh ini sedikit saja Media Sedikit seperti ini Kita taruh Untuk akarnya Begini ya Oke lalu kita beri Living moss Seperti ini Jadi lebih banyak ya Living moss nya Seperti ini ya Usahakan untuk Ketia daun ini Usahakan Tidak terlalu Menancap ke bawah Supaya nanti Kita bisa memantau Tunas nya Seperti ini Oke kita lanjutkan Yang lain Setelah semuanya Tertanam seperti ini Selanjutnya kita siram ya Pakai air biasa aja Siramnya Kita mulai dari yang sini Jangan lupa Turutnya juga Ikut disiram ya Karena penting banget Turut ini Kadang kita Miram bawahnya Tapi turutnya Lupa disiram Nanti dia Perkembangannya Kurang bagus Nah setelah kita siram Singonium-singonium ini Kita taruh di tempat Yang betul Nah demikian tadi Cara memperbanyak Singonium Albu variegata putih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!